Bukankah terpatri dalam jiwa anda, terpatri di lubuk hati anda, bawa bekal menuju Allah SWT, bukan sekedar harta yang anda kumpulkan. Rumah luas yang anda tinggalin, mobil berlimpah yang anda naiki, demi Allah setiap muslim yang beriman kepada Allah, dia sadar bahwa saat akan masuk mulia Allah hatinya, tidak ada setiap dunia pun yang akan dia bawa, kecuali Allah SWT. Bukankah sholat yang pertama kali kita akan bawa menghadap Allah SWT? Yang pertama kali dihisap oleh Allah SWT, pada saat kiamatnya, itu bukan harta dunianya. Tapi sholatnya, bacaan Qurannya, ibadah ritualnya, ketahuilah hamba Allah, hidup kita terbatas. Ketahuilah hamba Allah, bahawa anda akan kembali kepada Allah SWT. Karena itu tuliskan lembaran-lembar dalam kehidupan kita, bahawa mulai hari ini, bukan cuma dunia yang akan kita makmurkan, tapi akhirat kita akan cuba raya dihadapan Allah SWT. Al-Mahra, 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 Al-Mahra Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton